Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan logaritma Ada beberapa bentuk persamaan logaritma beserta dengan cara menyelesaikannya Kita lihat dulu yang pertama atau bentuk persamaan logaritma yang pertama A log Fx sama dengan A log P Perhatikan disini kalau kita lihat bilangan pokoknya atau basisnya sama ya Yaitu sama-sama A Yang berbeda disini adalah numerusnya Disini dalam bentuk fungsi yaitu fungsi Fx Dan disini dalam bentuk bilangan bulat atau P Nah kalau kalian menemukan bentuk persamaan logaritma seperti ini Maka untuk penyelesaiannya adalah Fx nilainya akan sama dengan P Dengan syarat bahwa Fx itu harus besar dari 0 Nah jadi ada syaratnya ya untuk Fx sama dengan P Syaratnya adalah Fxnya besar dari 0 Kita langsung lihat untuk contoh soal Supaya kalian lebih paham ya untuk bentuk persamaan logaritma yang pertama Misalkan disini katanya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut Nah jadi kita diminta untuk menentukan HP atau himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan logaritma berikut Perhatikan bentuk logaritma ini sama dengan bentuk yang pertama ya Jadi kita lihat disini bilangan pokoknya sudah sama-sama 5 Kemudian disini numerusnya dalam bentuk fungsi Dan disini numerusnya dalam bentuk bilangan bulat Sehingga dia sama bentuknya atau bentuk persamaannya dengan bentuk persamaan yang pertama ini Nah kita lihat jadi cara menyelesaikannya atau menentukan HPnya adalah Fxnya harus sama dengan P Kita tuliskan Fxnya disini adalah 3x dikurang 2 Kemudian nilainya sama dengan P Dan P disini nilainya adalah 7 Nah kita cari dulu untuk nilai xnya Kita tulis 3x sama dengan kita tulis 7 dulu Nah negatif 2 ini kita pindah ruaskan jadi positif 2 Kita bisa selesaikan 3x sama dengan 7 kita tambah 2 itu hasilnya adalah 9 3x sama dengan 9 maka nilai x saja kalian tinggal bagi 9 kita bagi dengan 3 Oke 9 bagi 3 Kita dapatkan nilai xnya adalah 9 kita bagi 3 hasilnya adalah 3 Nah nilai x yang kita dapatkan ini belum tentu juga merupakan himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan logaritma ini Kenapa? Karena kita harus cek dulu karena syaratnya itu Fx sama dengan P Syaratnya harus Fxnya besar dari 0 Jadi kita harus cek dulu apakah nilai Fxnya besar dari 0 atau tidak Jadi kita tulis ya Fxnya harus besar dari 0 Fxnya tadi itu adalah 3x yang dikurangkan dengan 2 Nilainya harus besar dari 0 Nah kalian substitusikan nilai x yang kalian dapatkan ini ke nilai Fxnya Jadi kalau ini 3x kalian ganti menjadi 3 ganti xnya dengan 3 Jadi 3 dikali dengan xnya disini adalah di 3 Yang dikurangkan dengan 2 besar dari 0 Jadi kita ganti hanya nilai xnya saja 3 kita kali 3 hasilnya adalah 9 Kita kurangkan dengan 2 besar dari 0 9 dikurang 2 itu hasilnya adalah 7 7 ternyata besar dari 0 Nah ketika kita cek bahwa benar ya Fx itu besar dari 0 Karena 7 itu besar dari 0 Karena Fxnya besar dari 0 Maka nilai x sama dengan 3 ini dikatakan memenuhi Untuk himpunan penyelesaiannya Jadi kita bisa langsung tulis HPnya disini Oke Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 3 Nah kalau seandainya kalian mendapatkan nilai Fxnya kecil dari 0 Artinya adalah nilai xnya tentu saja tidak memenuhi untuk persamaan logaritma tersebut Ya jadi syaratnya harus terpenuhi Nah sekarang kita lihat lagi untuk bentuk persamaan yang kedua Nah untuk bentuk persamaan yang kedua A log Fx sama dengan B log Fx Perhatikan untuk bentuk yang kedua disini basisnya atau bilangan pokoknya sudah berbeda Ya disini A disini B Tetapi numerusnya sama Sama-sama Fx dalam bentuk fungsi Fx Disini juga dalam bentuk fungsi Fx Maka untuk penyelesaiannya adalah Fxnya akan sama dengan 1 Nah untuk bentuk persamaan yang kedua Itu tidak ada syaratnya Seperti pada bentuk yang pertama Jadi cukup Fxnya atau penyelesaiannya itu adalah Fxnya sama dengan 1 Nah supaya kalian lebih paham Kita lihat lagi untuk contoh soalnya ya Oke disini katanya A nya tidak sama dengan B Jadi A nya tidak sama dengan B Nah untuk contoh soalnya Misalkan 2 log 2x kurang 1 Sama dengan 7 log 2x dikurang 1 Perhatikan disini basisnya berbeda Atau bilangan pokoknya berbeda 2 Disini 7 Numerusnya yang sama ya Fxnya 2x kurang 1 Disini juga 2x kurang 1 Sehingga bentuknya sama dengan bentuk persamaan pada yang kedua ini Nah kita lihat maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan 1 Kita tulis Fx sama dengan 1 Fxnya adalah 2x dikurang 1 Sama dengan 1 Oke sekarang kita tinggal cari nilai x nya 2x sama dengan Kalian tulis dulu satunya disini Nah ini kan ada negatif 1 ya Kita pindah ruas kan menjadi positif 1 Nah jadi positif 1 Kenapa? Karena kita menginginkan hanya 2x saja yang berada di ruas kirinya Maka 2x akan sama dengan 1 kita tambahkan dengan 1 Hasilnya adalah 2 Maka x saja kalian tinggal bagi 2 kita bagi dengan 2 Maka nilai x nya adalah 1 Karena 2 bagi 2 hasilnya adalah 1 Oke Nah disini tidak ada syaratnya Jadi kalau kalian sudah menemukan nilai x nya Maka itulah himpunan penyelesaiannya Jadi kita bisa langsung tuliskan disini Bahwa atau jadi Himpunan penyelesaiannya itu adalah 1 Oke gampang ya Nah sekarang kita coba lagi untuk soal yang kedua ya Masih bentuk persamaan yang kedua tadi Ini contoh yang berikutnya Nah perhatikan lagi Ini belangan pokoknya sudah berbeda Disini 2 disini 7 Sedangkan numerusnya sama ya x kuadrat tambah 3x kurang 9 Disini juga x kuadrat tambah 3x dikurangkan dengan 9 Nah syaratnya tadi adalah Bahwa kalau bentuknya Kalau basisnya berbeda Numerusnya sama Maka fx nya nanti akan sama dengan 1 Fx nya yang mana? Fx nya itu adalah E kuadrat tambah 3x kurang 9 Yang nilainya sama dengan 1 Nah perhatikan disini Karena bentuk x nya disini adalah bentuk kuadrat Atau bentuk persamaan kuadrat Jadi kita harus mengusahakan Disini harus sama dengan 0 Supaya mempermudah kita nanti untuk menentukan nilai x nya Karena ini bentuk persamaan kuadrat Jadi kita pindah ruaskan dulu angka satunya ini Jadi x kuadrat Kita tulis dulu ya E kuadrat tambah 3x kurang 9 Nah satunya ini kita pindah ruaskan Karena dia positif disini Pindah ruas jadi negatif 1 Yang nilainya adalah 0 Jadi disini angkanya sudah jadi 0 ya Karena 1 sudah pindah ruas Nah kalian bisa selesaikan disini Ini ada x kuadrat ditambahkan dengan 3x Kemudian min 9 kita kurangkan dengan 1 Hasilnya adalah min 10 Yang nilainya adalah 0 Nah sekarang kita sudah dapatkan dalam bentuk persamaan kuadrat Bagaimana cara menentukan nilai x nya? Nah kita sudah bahas ya pada video sebelumnya Banyak cara yang bisa kita lakukan Untuk menentukan nilai x pada bentuk persamaan kuadrat Bisa menggunakan cara faktor Menggunakan rumus ABC Melengkapkan kuadrat juga bisa Nah paling gampang tentu Menggunakan metode faktor ya Bagi kalian yang masih bingung Bagaimana cara metode faktor Kemudian melengkapkan kuadrat Atau menggunakan rumus ABC Kalian bisa cek di link Atau di deskripsi di bawah ya Nah saya sudah cantumkan linknya Kalian tinggal klik Oke Nah disini saya gunakan metode faktor Jadi kalau untuk metode faktor itu Kita tinggal sediakan 2 buah kurung seperti ini Nah subtis ya sama dengan 0 Disini ada x kuadrat Jadi x nya kita distribusikan dulu Kita letakkan x disini 1 Disini 1 ya Jadi x dikali x Hasilnya adalah x kuadrat Kemudian kalian cari 2 buah bilangan Kalau kita kalikan Itu hasilnya adalah negatif 10 Sedangkan kalau kita jumlahkan Itu hasilnya adalah positif 3 Jangan sampai terbalik ya Saya ulangi Kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 10 Kalau kita tambahkan hasilnya adalah 3 Angkanya berapa? Tentu sudah terdebak ya Angkanya adalah positif 5 dan negatif 2 Kenapa? Karena 5 Kalau dikalikan dengan negatif 2 Hasilnya adalah negatif 10 Kemudian 5 Kalau kita tambahkan dengan negatif 2 Hasilnya adalah positif 3 Nah jadi cocok gitu ya Nah kemudian kita ambil untuk yang pertama dulu nilai x nya x ditambah 5 sama dengan 0 Maka nilai x saja 5 nya langsung kita pindah ruaskan jadi negatif 5 Oke kita dapatkan x nya sama dengan 5 Kemudian untuk x yang kedua x dikurang 2 sama dengan 0 Maka nilai x nya sama dengan 2 Jadi 2 nya dari mana? Negatif ya Di sini pindah ruas jadi positif Ini negatif karena awalnya dia positif Pindah ruas jadi negatif Karena di sini tidak ada syarat ya Untuk bentuk persamaan yang kedua ini Tidak ada syaratnya Jadi kita bisa langsung tuliskan untuk HP nya Jadi HP nya di sini adalah Negatif 5 dan 2 Nah gampang ya Berikutnya kita lihat lagi untuk sifat yang ketiga Nah sifat yang ketiga itu adalah A log Fx sama dengan A log Gx Nah jadi di sini bilangan pokoknya sama Tapi numerusnya yang berbeda Di sini fungsinya Fx Di sini fungsinya Gx Nah berbeda ya Jadi untuk penyelesaiannya adalah Fx akan sama dengan Gx Kemudian Fx Nah ini syaratnya ya Kalau Fx sama dengan Gx Maka Fx itu harus besar dari 0 Dan Gx juga harus besar dari 0 Nah ini syaratnya Untuk bentuk yang ketiga Dengan bilangan pokok yang sama Dengan numerus atau fungsinya ini Atau fungsi untuk numerusnya dia berbeda ya Oke kita lihat untuk contoh soal yang pertama Oke saya punya contoh soalnya Nah di sini Kalau tidak dituliskan basisnya Itu artinya atau nilai A di sini ya Itu artinya adalah 10 Jadi basis 10 untuk logaritma itu tidak dituliskan Kecuali misalnya 3, 2 itu orang tuliskan Kalau 10 tidak dituliskan gitu ya Jadi jangan bingung Jangan menyangka bahwa ini belangan pokok atau basisnya tidak ada Ada yaitu 10 Jadi tidak dituliskan Nah perhatikan ini sudah sama-sama 10 Di sini juga basisnya juga 10 Nah fungsinya yang berbeda Di sini Fx E kuadrat kurang 2x tambah 7 Sedangkan di sini fungsinya adalah Gx 3x tambah 1 Jadi penyelesaiannya katanya di sini ya Fx-nya tentu akan sama dengan Gx-nya Jadi kita tuliskan Fx sama dengan Gx Fx-nya di sini itu adalah E kuadrat dikurang 2x tambah 7 Sama dengan Gx-nya adalah 3x tambah 1 Oke kita cari lagi nilai x-nya Kita kelompokkan dulu ya Ini ada x kuadrat dikurang 2x Nah ini ada x Kalian pindah ruaskan jadi negatif 3x Kemudian ini ada positif 7 Nah ini satunya kita pindah ruaskan jadi negatif 1 ya Nah ini kan positif ya Pindah ruas jadi negatif 1 Sama dengan 0 Karena 3x tambah 1 sudah kita pindah ruaskan nih Di sebelah kiri Jadi otomatis di sebelah kanan nilainya sudah tidak ada Jadi 0 Nah kalian bisa jumlahkan atau operasikan jika ada yang sejenis ya Jadi ini E kuadrat Nah ini kan ada yang min 2x dikurang 3x Nah min 2x dikurang 3x itu hasilnya adalah negatif 5x Nah kemudian 7 dikurang 1 itu hasilnya adalah positif 6 Sama dengan 0 Nah kita dapatkan kembali bentuk persamaan kuadrat Nah jadi untuk menentukan nilai x-nya otomatis kalian bisa gunakan metode faktor Menggunakan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat Jadi saya pilih dengan menggunakan metode faktor saja ya Nah kita cari atau kita distribusikan dulu untuk x disini Ini x disini x ya Jadi x kalau dikali x hasilnya adalah x kuadrat Kita cari 2 buah bilangan yang kalau kita kalikan itu hasilnya adalah positif 6 Kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah negatif 5 Sudah langsung ketebak ya Angkanya adalah negatif 2 dan negatif 3 Kenapa? Karena negatif 2 kalau dikalikan dengan negatif 3 itu hasilnya positif 6 Negatif 2 ditambah negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 5 Jadi cocok ya Kita ambil yang pertama Untuk x yang pertama x kurang 2 sama dengan 0 Maka x saja Nah oke negatif 2 nya kita langsung pindah ruaskan ya Jadinya 2 positif ya karena ini negatif Kemudian x kurang 3 sama dengan 0 Oke maka x saja akan sama dengan Negatif 3 nya kita pindah ruaskan menjadi positif 3 Jadi kita dapatkan nilai x nya 2 Dan nilai x yang keduanya adalah 3 Nah disini karena ada syaratnya ya Katanya fx nya harus besar dari 0 Dan gx nya juga harus besar dari 0 Jadi ini belum tentu juga merupakan himpunan penyelesaiannya Jadi kita harus cek dulu untuk fx nya Apakah besar dari 0 atau tidak Oke kita cek dulu ya untuk fx besar dari 0 Kita ambil dulu untuk x sama dengan 2 Nah untuk nilai fx disini Nah fx nya tentu yang ini ya Yaitu e kuadrat dikurang 2x tambah 7 Besar dari 0 Sekarang kita bisa substitusikan dulu Untuk nilai x nya 2 Jadi disini 2 kuadrat Kita ganti ya Untuk x nya kita ganti 2 Tambah 7 besar 0 Nah 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4 4 dikurang 2 dikali 2 disini adalah 4 Tambah 7 besar dari 0 Nah 4 dikurang 4 kan 0 ya Tambah 7 ya 7 Nah ternyata 7 itu kan besar dari 0 Berarti dia memenuhi Untuk x sama dengan 2 Ya sekarang kita cek lagi Untuk gx nya Nah masih di x sama dengan 2 Untuk gx nya lagi Oke ini x sama dengan 2 Untuk gx nya lagi Besar dari 0 Untuk gx disini adalah 3x tambah 1 Nah disini 3x tambah 1 Besar dari 0 Ganti ya untuk x nya disini 2 Oke 3 kali 2 tambah 1 Besar dari 0 3 kali 2 itu hasilnya adalah 6 Ditambah 1 Besar dari 0 6 tambah 1 Hasilnya adalah 7 Nah 7 itu juga besar dari 0 Nah untuk gx nya juga memenuhi Nah sekarang karena nilai x nya ada 2 Sekarang ganti ya Untuk x sama dengan 3 lagi Oke untuk x sama dengan 3 Untuk fx nya dulu Apakah besar dari 0 atau tidak Oke Fx nya tadi x kuadrat Dikurang 2x tambah 7 ya Besar dari 0 Ganti lagi untuk x nya disini adalah 3 3 kuadrat Dikurang 2 kali 3 Tambah 7 Besar dari 0 3 kuadrat hasilnya adalah 9 2 kali 3 adalah 6 Kita tambahkan dengan 7 Besar dari 0 ya 9 dikurang 6 Itu hasilnya 3 3 tambah 7 10 ya Nah 10 itu besar dari 0 Untuk x sama dengan 3 Nah ternyata untuk x sama dengan 3 Ternyata fx nya juga besar dari 0 Coba kita cek dulu untuk gx nya Gx besar dari 0 Gx nya tadi adalah 3x tambah 1 ya Besar dari 0 Kita ganti x nya 3 Oke 3 kali 3 hasilnya adalah 9 Tambah 1 adalah 10 ya Nah 9 tambah 1 adalah 10 Nah 10 juga besar dari 0 Nah ternyata untuk x sama dengan 2 Dan untuk x sama dengan 3 Ternyata dia memenuhi untuk fx besar 0 Gx besar 0 Begitu juga untuk x sama dengan 3 Memenuhi juga untuk fx besar dari 0 Dan gx besar dari 0 Nah kalau seandainya gitu ya Ketika kalian mensubstitusikan Untuk nilai x sama dengan 2 Misalkan fx nya besar dari 0 Tetapi gx nya kecil Otomatis Walaupun ada salah satu yang tidak memenuhi gitu ya Tetap x nya tidak memenuhi untuk impunan penyelesaiannya Karena syaratnya adalah Semuanya ini harus terpenuhi gitu ya Jadi fx nya harus terpenuhi Begitu juga untuk gx nya Jadi kalau ada salah satu saja yang tidak memenuhi Otomatis x nya itu ya Untuk nilai x nya itu tidak Kita ambil atau tidak memenuhi untuk Kehimpunan penyelesaiannya gitu ya Nah untuk kasus ini kebetulan dia memenuhi semua Untuk x sama dengan 2 Dan x sama dengan 3 Jadi kita bisa tuliskan Bahwa hp nya itu adalah 2 dan 3 Jadi nilai x Nilai-nilai x yang memenuhi untuk persamaan ini Adalah di x sama dengan 2 Dan x sama dengan 3 Nah ini untuk bentuk yang ketiga ya Nah berikutnya kita lihat lagi Bentuk yang keempat Sorry ini bentuk yang keempat ya Bukan yang ketiga Fx log gx sama dengan Fx log hx Nah ini adalah bentuk persamaan logaritma yang keempat Perhatikan disini Basisnya itu dalam bentuk fungsi Jadi dia sama ya Sama-sama fungsi fx Yang berbeda disini adalah Numerusnya Ini fungsinya gx Disini dia dalam bentuk hx Nah ini semuanya dalam bentuk fungsi ya Fx gx hx gitu ya Jadi kalau bertemu dengan bentuk persamaan yang seperti ini Berarti cara menyelesaikannya itu adalah Gx nya akan sama dengan hx Tapi ada syaratnya juga Bahwa gx nya harus besar 0 Kemudian hx nya juga harus besar dari 0 Fx nya besar dari 0 Kemudian fx nya tidak boleh Atau tidak sama dengan 1 Nah gitu ya Nah sekarang supaya kalian lebih paham Kita coba lihat untuk contoh soalnya Nah ini adalah contoh soalnya Seperti ini ya Perhatikan disini Basisnya dalam bentuk fungsi Jadi dia sama-sama fx ya 2x tambah 3 Ini juga 2x tambah 3 Nah ini adalah nilai fx nya Dan ini adalah nilai Sorry ini adalah nilai gx ya Dan ini adalah nilai hx nya Oke Jadi penyelesaiannya tadi adalah Gx sama dengan hx Nah gx nya tentu ini ya 3x kuadrat dikurang 21 Tambah 6 Sama dengan 2 dikurang 2x kuadrat Jadi gx sama dengan hx Kita kelompokkan dulu Disini ada 3x kuadrat Nah ini kan ada kawan nya ya Min 2x kuadrat Kita pindah ruas kan Jadinya positif 2x kuadrat Kemudian disini ada Min 21e Tambah 6 Nah disini ada Kawan nya ya Ada angka 2 disini Kita pindah ruas kan Jadi negatif 2 Nilainya 0 Jadi ini Yang di ruas kanan Sudah kita pindahkan Semuanya di ruas kiri Jadi disini udah 0 ya 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat Itu hasilnya adalah 5x kuadrat Kemudian kita kurangkan Dengan 21e Kita tambahkan dengan 4 Karena 6 dikurang 24 ya Sama dengan 0 Nah perhatikan lagi Ini juga Bentuknya masih Perseman kuadrat Tetapi disini X kuadratnya Koefisiennya bukan 1 lagi Tapi udah 5 ya kan Nah saya menggunakan Cara Faktor lagi disini Nah saya disediakan 2 kurung seperti ini Nah hati-hati ya Disini kan 5x kuadrat Jadi cara Mendistribusikannya Ini adalah Kita tulis ini 5x Terus disini kita tulis jadi x Nah jadi kalau 5x Kita kalikan dengan x Itu kan hasilnya 5x kuadrat Nah kalian cari ya 2 buah bilangan Yang kalau dikali Hasilnya 4 Yang kalau kita jumlahkan Hasilnya negatif 21 Kita langsung ketemu ya Yaitu Negatif 1 Dan negatif 4 Nah hati-hati Untuk penjumlahan Negatif 1 Kalau dikali negatif 4 Kan betul ya Positif 4 Tapi kalau untuk penjumlahan Tidak boleh negatif 1 Ditambah negatif 4 Kenapa? Karena disini Koefisien untuk x kuadratnya Itu bukan 1 Jadi udah lebih besar dari 1 Jadi cara menambahnya Kalian kali dulu 5x min 4 Itu min 20 Kemudian Min 1 Dikali 1 Itu min 1 Maka min 20 Ditambah min 1 Itu hasilnya adalah Min 21 Untuk lebih jelasnya Silahkan cek Di deskripsi di bawah ya Kalian tinggal klik linknya Kalian Tonton lagi Bagaimana cara Men Faktorkan Bentuk Perseman kuadrat Jika Nilai A nya disini Sudah tidak Sama dengan 1 Oke Kita ambil Untuk nilai x yang pertama 5x kurang 1 Sama dengan 0 Maka 5x saja Satunya kita pindah ruas ya Ini kan negatif Kita pindah ruas Jadi positif Jadi nilai x nya Udah langsung 1 per 5 ya 1 dibagi 5 Oke untuk yang kedua X dikurang 4 Sama dengan 0 Maka nilai x nya Udah pasti 4 Jadi 4 nya Kita pindah ruaskan Nah kita dapatkan Disini 2 buah nilai x Kita lihat Ternyata ada syaratnya Syaratnya lumayan banyak ya Jadi gx nya itu Harus besar dari 0 Katanya Kemudian hx nya juga Harus besar 0 Fx nya juga Besar dari 0 Oke Ini sepertinya tidak muat Jadi saya hapus dulu ya Kalian ingat ya Jadi x nya adalah 1 per 5 Dan 4 Dan untuk gx nya adalah 3 x kuadrat Kurang 2 1 x tambah 6 Dan untuk hx nya adalah 2 dikurang 2 x kuadrat Ya oke Saya hapus dulu Oke Nah sekarang kita cek Untuk syaratnya Nah disini ada gx Ya untuk gx besar 0 dulu Untuk tadi x nya kita dapatkan Adalah 1 per 5 dan 4 ya Jadi kita cek dulu Untuk x per 5 dulu Nah untuk gx tadi Adalah x kuadrat Dikurang 2 x tambah 7 ya Besar dari 0 Oke Kita setitusikan Untuk nilai x nya 1 per 5 Jadi 1 per 5 kuadrat Dikurang 2 x Artinya 2 x 1 per 5 Tambah 7 besar 0 Oke Saya tulis ya x sama dengan 1 per 5 Nah ini 1 per 5 kuadrat Itu hasilnya adalah 1 per 25 Dikurang 2 x 1 per 5 Adalah 2 per 5 Tambah 7 Besar dari 0 Oke ini kalian tambahkan Besar dari 0 Lihat Kemudian 1 per 25 Kita kurangkan dengan 2 per 5 Jadi kita Samakan penyebut dulu Yaitu 2 5 2 5 ini dikali berapa Supaya 2 5 Kali 1 Maka di atas juga kali 1 1 kali 1 ya 1 ya Dikurang Nah disini 2 per 5 5 ini dikali berapa Supaya 2 5 Kali 5 Maka di atas juga kali 5 2 kali 5 10 Ditambah 7 Besar dari 0 1 dikurang 10 Itu hasilnya adalah Min 9 Per 25 Ditambah 7 Besar dari 0 Nah disini Cara menjumlahkan pecahan Dan Bilangan bulat ya Kalian cukup Kali silam Jadi 25 Ini kita kali 7 Hasilnya adalah 175 ya Ya 175 175 Kemudian ditambahkan Dengan negatif 9 Hasilnya adalah 166 Ya 166 Kita bagi dengan Atau 166 Per 25 ya Besar dari 0 Nah apakah 166 besar 166 Per 25 itu Besar dari 0 Ya tentu saja Besar dari 0 Jadi ini untuk GX nya terpenuhi Kemudian kita cek Untuk HX nya Juga harus besar 0 Masih untuk X Sama dengan 1 per 5 Oke 2 Dikurang 2 X Dikurang 2 X Kuadrat Besar dari 0 Kita ganti ya 2 dikurang 2 x 1 per 5 Kuadrat Jadi langsung ganti X nya dengan 1 per 5 2 dikurang 2 Per 5 Kuadrat Ya ini jadi 2 dikali 1 per 5 Itu kan 2 per 5 Kalau kita kuadratkan 2 kuadrat 4 ya 5 kuadrat 25 Besar dari 0 Kali silang lagi 25 x 250 50 dikurang 4 46 ya Per 25 Nah 46 per 25 Itu ternyata juga Besar dari 0 Oke untuk HX nya memenuhi Sekarang cek lagi Untuk FX nya Nah tadi saya tulis ulang dulu Tadi soalnya Nah ini ya soalnya tadi Jadi ini FX nya Tadi ini nilai GX nya Dan ini nilai HX nya ya Jadi FX nya adalah 2X tambah 3 Jadi FX juga harus besar 0 FX nya 2X tambah 3 Besar dari 0 Jadi 2X Seri 2 ya 2X Disini kan artinya 2 kali X kan X nya tadi 1 per 5 Jadi saya langsung kalikan saja 2 kali 1 per 5 2 per 5 Ditambahkan Dengan 3 Besar dari 0 5 2 per 5 ditambah 3 Caranya 5 kali 3 Itu adalah 15 Tambah 2 Jadi 17 per 5 Besar dari 0 Betul ya 17 per 5 itu juga Besar dari 0 Jadi untuk X sama dengan 1 per 5 Dia memenuhi Dan kita dapatkan Kita cek lagi Apakah FX nya Tidak sama dengan 1 Ya tidak sama dengan 1 Karena FX nya itu Dapatnya adalah 17 per 5 Dan 17 per 5 itu Tidak sama dengan 1 Pastinya Jadi untuk X sama dengan 1 per 5 Ternyata dia memenuhi Karena ada X 1 lagi Tadi yang kita dapatkan Yaitu X 4 Jadi kita harus cek juga Apakah memenuhi Untuk ke 4 syarat ini juga Oke Nah sekarang kita cek Untuk X sama dengan 4 Kita cek untuk syarat yang pertama GX besar dari 0 ya Jadi GX nya tadi X kuadrat Dikurang 2X Tambah 7 Besar dari 0 Nah disini kita Masukkan ya Nilai X nya 4 Jadi 4 kuadrat Dikurang 2 kali 4 Tambah 7 Besar 0 4 kuadrat 16 2 kali 4 8 Tambah 7 Sama dengan 0 16 kita kurang 8 Itu hasilnya 8 ya Tambah 7 adalah 15 ya Jadi 15 itu Betul ya Besar dari 0 Jadi memenuhi Kita cek lagi untuk HX nya Apakah besar dari 0 Kita tulis HX nya tadi 2 dikurang 2X kuadrat Besar dari 0 2 Kita kurangkan dengan 2 Ganti X nya 4 kuadrat Besar 0 Nah disini hasilnya Min 30 ya Jadi 4 kuadrat kan 16 16 kali 2 kan 32 ya Jadi 2 ini Kita kurangkan dengan 32 Jadi 2 dikurang 32 Itu kan hasilnya Min 30 Jadi min 30 itu Besar dari 0 Atau tidak Tidak ya Jadi min 30 itu Kecil dari 0 Seharusnya Jadi untuk HX nya Ternyata dia tidak Memenuhi Nah gitu ya Ternyata untuk HX nya Tidak memenuhi Untuk FX nya Misalnya kita cek lagi FX nya 2X tambah 3 Besar dari 0 Ganti ya 2 kali 4 Saya langsung ganti Disini X nya 4 2 kali 4 adalah 8 Kita tambah 3 Ternyata 8 tambah 3 11 Kalau ini dia memenuhi ya Karena dia besar dari 0 Tetapi syaratnya Dia harus memenuhi Keseluruhannya Jadi kalau ada Salah satu saja Yang tidak memenuhi Maka otomatis Nilai X nya juga akan Tidak memenuhi Sebagai himpunan penyelesaiannya Jadi untuk X sama dengan 4 Itu bukan Himpunan penyelesaiannya Jadi himpunan penyelesaiannya Hanya di X 1 per 5 Atau HP sama dengan 1 per 5 Himpunan penyelesaiannya Adalah 1 per 5 Nah begitu ya Semoga bermanfaat Semoga membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh